Sidang vonis kasus pelecehan seksual yang dilakukan Oknum Pendeta di pengadilan negeri kota Pematang, Siantar, Sumatera Utara berakhir icu. Istri terdakwa mengamuk di ruang sidang dan melempar kursi ke arah hakim, usai ketua majelis memacakan putusan hukuman. Seorang wanita MS nekat melepar sebuah kursi ke arah majelis hakim pengadilan negeri Pematang, Siantar, Sumatera Utara, usai hakim menjatuhkan vonis tiga tahun penjara terhadap suaminya, JRP. Wanita parubaya ini menolak putusan hakim terhadap suaminya, seorang pendeta yang terlibat kasus pencabulan terhadap seorang jemaatnya. MS yang duduk di kursi pengujung sidang langsung berteriak histeris bahkan menerobos penjagaan petugas, melepar kursi ke arah majelis hakim yang diketawahi Reni Pitua Ambarita di ruang sidang Kartika. MS bahkan melotarkan kalimat putusan tidak adil dan menodoh hakim dan jaksa menerima suap atas kasus suaminya. Aksi MS sontak membuat suasana ruang sidang heboh. Puluhan pegawai pengadilan negeri kota Siantar berusaha menenangkan istri terdakwa dan meluarkannya dari ruang sidang. Terdakwa JRP sebelumnya dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum JPU atas tindak pidana kekerasan seksual. Dari Pembatang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, ANYUS, Melaporkan.